Kiai Imad dipecat karena sangat sedikit pendukungnya menurut BPNO. BPNO ini mungkin belum sadar bahwa pendukung Kiai Imad sekarang ini sangat banyak sekali. Kalau sebelum tahun 2024, mungkin saja pendukung para hamba eba alwi masih sangat banyak memblutak terutama dari warganah din. Tetapi setelah tahun 2024 keadaan berbeda, sangat jauh berbeda sekali. BPNO belum tahu atau pura-pura tidak tahu atau mungkin belum sadar bahwa saat ini keadaan warganah din sangat jauh berbeda dengan sebelum tahun 2024. Jika sebelum tahun 2024, mungkin saja benar bahwa pengikut para hamba eba alwi dari warganah din masih sangat banyak sekali. Namun setelah tahun 2024, maka lihat saja berapa banyak para muhib bin ba alwi dari warganah din yang sadar dan berbondong-bondong mendukung Kiai Imad. Apalagi warga nahdiin, warga NO yang pernah merasakan didawiri secara paksa oleh para upnum haba eba alwi. Ini semakin banyak sekali. Nah, kalau pengurus besar nahdutul lama ingin tahu berapa sih kekuatan pendukung dari Kiai Imad Uthman al-Bantani, maka lihat sajalah video ini. Video ini nanti kira-kira yang berkomentar itu sampai berapa. Dari yang berkomentar itu, lihat prosentasinya. Berapa prosentase yang mendukung dari para hamba eba alwi dan berapa prosentase yang mendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani. Jadi BPNO nggak usah pusing-pusing, nggak usah susah-susah mencari data. Kita lihat sajalah video ini. Nah, bagi para netizen, para jamaah pecinta subscriber channel Youtube Al-Mualim Center yang merasa mendukung perjuangan Kiai Imad Uthman al-Bantani, maka silakan share video ini kemana-mana. Sebarkan video ini kemana-mana. Kita tunjukkan berapa kekuatan pendukung dari Kiai Imad Uthman al-Bantani. Nah, bagi saudara-saudara kami yang juga merasa masih mendukung para hamba eba alwi, mengatakan bahwa para hamba eba alwi itu adalah duriah Nabi Muhammad SAW. Maka silakan saja share video ini kemana-mana. Kita lihat kekuatan masing-masing. Berapa pendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani dan berapa pula pendukung dari para hamba eba alwi. Agar pengurus besar Nahdutululama saat ini sadar sesadar-sadarnya. Kita lihat, kita adakan, ya ini fair ya, fair loh. Jadi yang nyebarkan ini fair, aruf fair-fairan. Pendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani silakan share video ini kemana-mana. Kemudian pendukung para hamba eba alwi juga share. Share video ini kemana-mana. Silakan komentar, nyatakan dukungan masing-masing. Siapa dan berapa kira-kira pendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani dan siapa, berapa kira-kira pendukung dari para hamba eba alwi. Sekarang ini di kampung-kampung banyak sekali orang-orang awam yang dulunya enggak paham. Mulai paham. Karena dulunya kalau didawiri, didatangi oleh oknum-oknum haba eb dan minta ini, minta itu. Mereka selalu merasa terpaksa dan memberi. Nah, setelah adanya penelitian dari Kiai Imad Uthman al-Bantani, maka mulai terbuka nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bahkan yang dulunya terang-terangan menentang Kiai Imad Uthman al-Bantani, mulai hatinya dibuka oleh Allah. Mulai sadar. Mulai sadar sehingga terang-terangan mendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani. Nah, sekarang kita lihat. Pengikut Roma saja, pengikut Roma loh ya di Nusantara. Ya, for salah. Itu rata-rata masih mendukung Roma. Dalam hal masalah nasab para hampir Ba'alwi. Bukan masalah musik loh ya. Dalam hal Roma-Irama memilih bahwa nasab para hampir Ba'alwi itu terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata penggemar Roma bukan hanya menggemari musiknya saja. Tetapi juga menggemari pendapat haji Roma-Irama masalah nasab para hampir Ba'alwi. Ini baru pendukungnya Roma. Belum lagi pendukungnya Gus Abbas Buntet. Sebenarnya pendukungnya Kiai Imad Uthman al-Bantani itu, kalau dihitung satu-satu, ya mungkin, ya tidak banyak, tidak terlalu banyak. Tetapi kalau digabungkan nih, ya para tokoh-tokoh yang mendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani juga memiliki fans masing-masing, fans. Memiliki fans, memiliki jamaah. Nah sekarang ini kita lihatlah, banyak pengurus NO, bahkan pengurus-pengurus kepemudaan NO, yang mendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani. Ini di dalam internet NO saja loh ya. Nah kalau misalnya NO mau membuka mata hati keluar, lihat Muhammadiyah, Persis, kemudian Wahhabi, dan seterusnya. Sejak dari dulu sudah selesai masalah nasab para hampir Ba'alwi. Nah saat ini, ini kan warga NO yang sudah mulai berteriak. Berteriak mempermasalahkan tentang nasab para hampir Ba'alwi. Kemudian Kiai Imad Uthman al-Bantani dipecat. Dipecat resmi, resmi. Jadi dipecat resmi ini, sudah dipecat resmi dari Keanggotaan Lembaga Bahsul Masa'il, PBNU Pengurus Besar Nahdutul Lama. Walaupun beliau belum menerima suratnya secara langsung, tetapi beritanya sudah resmi, karena beliau mendengar kabarnya dari salah satu Wakil Ketua Pengurus Wilayah NO, Jawa Tengah. Jadi dari salah satu Wakil Ketua. Wakil Ketua Pengurus Wilayah NO, Jawa Tengah, yang memberikan kabar kepada Kiai Imad Uthman al-Bantani bahwa PBNU secara resmi telah memecat Kiai Imad Uthman al-Bantani dari anggota LBMPBNO. Oleh sebab itulah, sekali lagi nih ya, melalui video ini, kami Al-Fakir Tema'alim sebagai salah satu teman akrab daripada Kiai Imad Uthman al-Bantani juga ingin tahu. Kira-kira video ini yang berkomentar lebih banyak mendukung Kiai Imad Uthman al-Bantani ataukah justru mementahkan perjuangan Kiai Imad Uthman al-Bantani dan masih mendukung dari para habaib Albi. Sekali lagi, sebarkan video ini. Baik yang pro dengan Kiai Imad Uthman al-Bantani maupun yang kontra, kita akan bersaing secara fair. Fair secara adil, jujur ya. Jujur, adil dan langsung nih terbuka. Kita lihat kira-kira banyak mana pendukung dari para habaib Albi ataukah pendukung dari perjuangan Kiai Imad Uthman al-Bantani. Demikianlah dari kami. Semoga manfaat dan barakah. Fitini wa dunia wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswa'ab.